Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19, salah satunya melalui program Kampung Tangguh Nusantara. Kampung Tangguh Nusantara merupakan program yang berfokus terhadap pemberdayaan masyarakat. Di sini warga dibina agar dapat menciptakan lingkungan yang sadar akan penerapan protokol kesehatan. Salah satu yang diresmikan adalah pembentukan Kampung Tangguh yang berada di kawasan Teluk Betong Selatan pada Sabtu lalu. Masyarakat di kampung ini nantinya akan diberdayakan untuk melakukan penjagaan dan menanggulangi penyebaran virus corona dari lingkup terdekat. Program Kampung Tangguh nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas seperti post-checkpoint untuk pemeriksaan setiap warga yang masuk dan keluar, penyediaan ruang isolasi bagi warga positif COVID-19 maupun warga dari luar daerah dan dapur umum dengan kebutuhan pangan. Pembentukan Kampung Tangguh Nusantara adalah salah satu upaya yang digagas Polri dalam melakukan penjagaan penyebaran virus corona berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan tokoh masyarakat. Diharapkan Kampung Sumur Putri ini tanggung semuanya dari bidang ekonominya, bidang kesehatannya, bidang pendidikannya, tapi untuk yang sekarang yang kita priorisatkan untuk kesehatannya. Jadi gimana caranya kita menekan penyebaran COVID-19 ini di wilayah masing-masing. Saat ini sudah ada 14 kampung tangguh yang telah diresmikan pembentukannya di kota Bandar Lampung. Program ini pun direspon baik oleh warga. Salah satu warga menyebut upaya menekan penyebaran virus bisa memulihkan kondisi ekonomi warga secara bertahap. Menurut rencana, program Kampung Tangguh Nusantara ditargetkan bisa tersebar dan terbentuk di 126 kelurahan di kota Bandar Lampung. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung Terima kasih telah menonton!